Saudara-saudara Profesor Dr. Abbas Ashrafah MPD Dan mengawali acara ini, kami silakan TKF Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial membacakan riwayat hidup Saudara Profesor Dr. Abbas Ashrafah MPD Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Abbas Ashrafah lahir di Ciculang, Ciamis Pada tanggal 16 Oktober 1958 Dari pasangan suami istri Haji Muhammad Antoni Aktori Almarhum Dengan Haji Allah Sinti Romlah Almarhum Menikah pada tahun 1985 Dengan Dr. Randa Haji Jayan Karyani MPD Putri dari pasangan Haji Ajun Almarhum Suhaidi Dan Haji Imas Waisa Almarhum Selanjutnya, Dianugahi Durian Sani Ulfah Muntazah SPD MSI Fikri Rasim SPD Rahmi Kurota Aini SPD Serta dua orang Cucu Husna Akilah Zahra Dan Makna Zakir Rasim Sejak kecil ia belajar agama Islam dari orang tuanya Serta para guru madrasah dinia pada sore dan malam hari Sedangkan pagi dan siang hari belajar di SDN Kertayasa I Setelah tamat SDN di kampung halamannya Desa Kertayasa Kecepatan Ciculang Kabupaten Pengadaran Lalu melanjutkan sekolah PMTS dan MAD di Pesatrian Darussalam Ciamis Kemudian melanjutkan kuliah I pada jurusan pendidikan bahasa aram IKIP Bandung INI UPI Dan lulus tahun 1982 Pada tahun 1989 Melanjutkan S2 pada prodi pendidikan umum Pendidikan nilai Lulus tahun 1992 Dan tahun 2007 masuk S3 Pada prodi yang sama Konsentrasi PAI Dan lulus tahun 2010 Dengan Yudisium Koblau Beberapa pelatihan profesional PAI Tingkat nasional Telah diikutinya beberapa kali Dan terakhir selama sebulan Desember 2017 Telah mengikuti short course Spiritual Pedagogi di Mesir Atas fasilitas dari Pemani Stek Zikri Republik Indonesia Sejak tahun 1986 Abbas Asafah diangkat sebagai dosen Tetap untuk kelas pendidikan Indonesia Yang membina mata kuliah pendidikan agama Islam Seminar PAI Akidah Islam I Metodologi Penelitian PAI Pengembangan Evaluasi PAI Sosial Indi Agama Dan Analisa Kebijakan Pengembangan MKU Disamping pengajar Ia pernah menjabat sebagai sekretaris jurusan MKU Ketua jurusan MKU Aktif penulis artikel penelitian cerama seminan presentasi Pembimbingan haji atau prok Wakil ketua PDW asosiasi dosen PAI seluruh Indonesia ADBC Dewan Pakar Asosiasi Prodi Keagaman Islam Indonesia API Pengurus Daerah Ikatan Proseduran Haji Indonesia IBHI Kota Bandung Pengurus MUI Kota Bandung Dewan Pendiri TKSDSP Islami Budezgo Ibn Sina Bandung Dan Pembina Yayasan Rahmatalil Amin Dan Wakil Ketua PW Ikatan Sarjana MPU Jawa Barat Disamping pengajar Ia dipercaya juga memimbing dan menguji skripsi S1 Prodi PAI Tesis S2 Prodi PAI Tesis S2 Dinesertasi S3 Pendidikan Humum atau Pendidikan Nilai Mereview beberapa proposal penelitian Dan berbagai review LPDP tahun 2010-2014 Dalam tiga tahun terakhir Ia melakukan pelitian tentang Satu metode seminar berbasis Menterkatan riset keagamaan Sebagai upaya meningkatan kualitas pembelajaran Seminar Pendidikan Agama Islam di BUPI Dua, desain dan implementasi Pengujian model pembelajaran pendidikan karakter bangsa Berbasis protokol pesantren di sekolah Tiga, pengembangan pembelajaran Sebasis learning dalam perbelahan pendidikan agama Islam Dan sebagainya Sedangkan dalam publikasi ilmiah lain Mendidik karakter dengan pengamalan dan pembinaan Widya Aksara 2019-2014 Buku Proses kehidupan manusia Dan ili-ili eksistensialnya Konsep Tadabur Al-Tuhan Tepitan CP Maulada Media Rifti Metode Tadabur Kur'ani dalam pembelajaran PAI Tepitan CP Maulada Media Grafika Sisi lain yang aktif dalam bidang pengabdian kepada masyarakat KKN Timatik BUPI Motivator dalam pembinaan kesalahan sosial bagi masyarakat Pembimbing praktik manasib haji dan kumpang BUPI PT Darwawisata, PT Artinatur, PT Visata Tim Instruktur Sosialisasi Penumbuhan Bumi Pekerti DSB tingkat nasional tahap 1 sampai dengan tahap 6 tahun 2016 dan lain-lain Beberapa penghargaan yang diraih antara lain Satya rencana karya Satya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia tahun 1999 Satya rencana karya Satya 60 tahun dari Presiden RI tahun 2018-2012 Satya karya Satya 30 tahun dari Presiden RI Juara terbaik 3 tingkat nasional lombang karya tulis dunia Dosen PAI Seri Indonesia dari Kemanaan RI tahun 2010 Peneliti terbaik 2 di KKN BUPI Dua yang disertasi doktor dari KKN BUPI tahun 2011 Nominasi pertama PAI Produktif Menulis Deradikalisasi dari Kemanaan RI tahun 2017 Demikian biodata dari Prof. Dr. Haji Asafat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adil penyawaan berbahagia Selanjutnya kami berbindah Saudara Prof. Dr. Agus Asafat MPD Untuk menyampaikan pidato penghubungannya Sebagai penghubungan dengan juga metode tanah berkur'ani Solusi atas problematikal pembelajaran pendidikan agama Islam Pada penghubungan tinggi itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Pimpinan dan anggota Majlis Wali Amanah UTI Pimpinan dan anggota Senat Akademik Pimpinan dan anggota Komite UTI Pak Rektor, serta para Wakil Rektor UTI Pimpinan dan anggota Dewan Guru Besar Para pimpinan kapalitas Sekolah Pasca Sarjana Lembaga Kampus UPI Daerah Departemen dan program studi di lingkungan UPI Pimpinan Direkturat, Biro dan seluruh jajaran pimpinan unit kerja di lingkungan UPI Para dosen sekalian, serta para tamu lingkungan lainnya Hadirin, Hadirat Rahmatullah Hadam ya Allah wa Iyakum Pertama-tama Berkenankan saya mengajak hadirin Marilah kita semuanya Membacakan kuji syukur keharian Allah Rabbul Iyakum Atas limpahan nimatnya Sehingga kita dapat menghadiri Upacara yang terhormat Pada kali ini Hadirin Yang dimuliakan Izinkan saya Menyampaikan pidato pembentuan berbesar ini Dengan judul Metode Tadapur Kur'ani Solusi atas problematika pembelajaran PAI pada PT Hadirin Rahmatullah Problematika pembelajaran PAI di PT pada saat ini Antara lain Yang paling mencob Pertama Persoalan mutu PAI Persoalan mutu ini Sesungguhnya Merupakan hal Yang penting Diupayakan Yang diamanakan Oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Mengamanakan bahwa Keimanan harus merupakan Kod Dan tujuan utama pendidikan nasional Dan penyelenggaraannya harus menjunjung tinggi nilai keagama PAI wajib diberikan pada setiap jalur dan sejak pendidikan Salah satu tujuan PAI Yang paling penting adalah membina diperluan Diperluan tinggi antara lain Sebagai tenaga Salon tenaga profesional Yang berkiman dan berkata Tujuan ini amat mulia Dan amat berat Namun kenyataannya Realitasnya Untuk pencapaian tujuan ini Dosen PAI di PTU Menghadapi berbagai problema Dan mereka merasa sulit Mencapainya Sebagian masyarakat Menilai Bahwa pendidikan agama islam di PTU Belum Bahkan ada yang menyatakan Tidak berhasil mencapai Mutu yang diharapkan Bahkan begitu Kes lagi Ada laporan penelitian Yang menyatakan bahwa Masalah utama PAI Di PTU Adalah masalah mutu dan fungsinya Belum terasakan Masalah kedua Persoalan Lemahnya Dan keragamannya Kemampuan Mahasiswa Calon pengikut Mata kuliah PAI Ini Hadirin Dalimakumullah Secara teoretik Sebetulnya Mengharapkan Kemampuan-kemampuan Awal itu Betul-betul Berpengaruh Pada proses dan hasil Perkuliahan Namun Kenyataannya Dari hasil Beberapa penelitian Bahwa Ternyata Sebagai Sebagai Gambaran Khusus saja Di lingkungan Dukti Kemampuan awal Dalam membaca Al-Quran Yang ini merupakan Dasar Bagi kita semuanya Bagi mahasiswa Yang mengontrak Kata kuliah PAI Begitu masuk Itu Relatannya Yang bisa Membaca Membaca saja Belum paham Belum Menginternalisasikan Hanya 29,1% Dan Yang Belum bisa Itu 71 Sosen Ini Lata Diambil Dari Survei Yang tahun Berkurut-kurut Kemudian Kesoalan Penyajian Perkuliahan PAI Seogianya Kalau penyajian Dijadikan Atau Kemampuan Atau penyajian Dengan Cara yang Baik Ini akan Meningkatkan Proses dan Hasil Tapi Kenyataannya Dirasakan Hasil penelitian Menunjukkan Bahwa Pemaji-pemajian Penyajian Pendidikan Agama Islam Pada Berbagai Jenjang Yang lebih Khusus Pada Perguruan Kiki Di Jawa Barat Di Hasilkan Penelitian Penyajian Ini Amat Membosankan Dan Menganggap Pendidikan Agama Kurang Berbantah PAI Miskin Metode Ini Merupakan Problem Selanjutnya Idealnya Metode Pembelajaran PAI Digali Dari Sumber Pendidikan Islam Karena Karena Al-Quran Sebagai Utama Sebagai Sumber Utama Pendidikan Islam An-Nahlawi Menyatakan Begitu Al-Quran Sebagai Budak Petunjuk Bilimut Akin Bahkan Sumber Inspirasi Upaya-upaya Pengembangan Metode Pembelajaran PAI Belum Baik Digali Abdurrahman An-Nahlawi Sebagai Sahabat Dokoh Pendidikan Islam Sudah Beberapa Hal Mengambil Bagian Untuk Pengembangan Ini Tapi Belum Sampai Tataran Praktis Ada Metode Kisah Metode Iwan Metode Metode Alun Marasa Pembiasaan Dan Lain-lain Di Kita Di Indonesia Menurut Hasil Penelitian Baru Ada Dua Yang Dituangkan Oleh Profesor Kapsir Yaitu Metode Kukujian Kukujian Bukan Kukujian Kukujian Dan Metode Bilim Ini Metode Yang Dikembang Jelasnya Bahwa Metode Perindikan PAI Yang Seyokannya Dikembangkan Dari Sumber Ajaran Itu Ini Belum Nampak Dan Ternyata Dengan Metode Ini Bisa Mempengaruhi Berbagai Aspek Dalam Pelajaran Keai Al-Quran Belum Dikungsikan Sebagaimana Kita Malumi Hadirin Hadirin Bahwa Fungsi Al-Quran Sebagai Petunjuk Bagi Mughi Kalau Kita Introspeksi Sudahkah Al-Quran Merupakan Petunjuk Bagi Kita Merupakan Pembiming Bagi Kita Arah Untuk Pengembangan Nilai Arah Untuk Pengembangan Dan Pelaksanaan Amalia Kita Sudahkah Menjadikan Sumber Sumber Terkait Sumber Untuk Pengembangan Ilmu Pendidikan Marilah Kita Sadahi Kenyataan Sayang Hadirin Selama Ini Fungsi-fungsi Terkukur Belum Terkadang Dirasakan Bahkan Mengat Islam Barangkali Kita Harus Jujur Mengakui Lebih Cendorok Lebih Condor Mengekor Ke Barat Tentang Metode-metode Padahal Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Dinyangkatan Bahwa Indonesia Pendidikan Indonesia Harus Disenggarakan Dengan Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Keagaman Ironi Kemudian Terkait Dengan Pembinaan Kampus Religius Ini Semua Kita Sudah Paham Butuh Sekali Suatu Upaya Bagaimana Pembinaan Kampus Religius Sehingga Cita-cita Kita Bahkan Motok Kita Kampus Kupi Yang Religius Ini Bisa Capai Masih Mengandung Bebagai Problemat Hadirin Halil Untuk Mengatasi Problem Ini Saya Mencoba Berpikir Kemudian Dalam Rangka Mengimplementasikan Semangat Dari Ikrah Ikrah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Kemudian Ingin Juga Lebih Memperdalam Konsep Tilawah Al-Quran Yang Sementara Ini Pemerintah Mengeluarkan Banyak Biaya Berjuta Berbilyar Bahkan Setiap Tahun Ada Upaya Untuk Usama Wakti Laptop Laptop Wakti Dampak Dalam Kelimbaan Kita Kemudian Ada Tantangan Dari Al-Quran Apalaya Tadab Baluna Al-Quran Maka Dengan Cara Ini Ingin Coba Mengatasi Problem Dalam Pembelajaran PRI Dengan Mengembangkan Metode Tadab Pru'ani Dalam Pembelajaran PRI Maka berikut adalah hasil daripada pengembangan metode yang saya sendiri mudah-mudahan Ini merupakan amal, salet, dan ilmu diuncapan Bagi kita semuanya, untuk dunia pendidikan saya sudah menghasilkan mudah-mudahan Allah beridoi Dan mudah-mudahan ini menjadi jalan peneratas bagaimana mengembangkan metode pendidikan yang berbasis pada Al-Quran Saya sebut dengan metode Tadabur-Quran Pengertian, hadirin Al-Makumullah, mohon dilanjutkan ke bawah ini Hadirin Al-Makumullah, adanya Allah, ya Metode, barangkali kita semuanya, dan saya yakin betul sudah paham apa makna dari metode Kemudian Tadabur, Tadabur berasal dari bahasa Al-Quran Artinya dubur, belakang Belakang, dubur, dia belakang Maksudnya adalah apa yang ada di belakang itu Tadabur ayat memperhatikan, mengkaji ayat-ayat ada apa pesan dibalik ayat itu Maka apabila kita ingin menyatakan Tadabur ayat Kita harus menangkapi nilai-nilai apa yang tersimpan dibalik ayat-ayat itu Berkait dengan Qur'ani, ini merupakan nisbah Artinya berdasarkan Al-Quran, bersumber pada Al-Quran Dengan berkian, maka yang dimaksud dengan metode Tadabur Qur'ani Merupakan suatu cara, suatu prosedur praktis Dalam pembelajaran yang memadukan ketekatan rasional Karena berkaitan pahami Dan emosional, karena memang harus masuk di dalam hati Yang dilakukan untuk merenungkan kandungan ayat Al-Quran Sehingga Al-Quran dapat menangkap pesan-pesan nilai dibalik ayat-ayat Al-Quran Serta berupaya untuk merealisasikannya Selanjutnya, ada beberapa lancasar Dalam mengembangkan metode Tadabur Qur'ani ini Sehingga semakin pokoklah vektor ini Karena landasan-landasannya Dilandasi dengan landasan religius Dilandasi dengan landasan filosofis Landasan juridis konstitusional Landasan psikologis pedagogis Dan landasan sosiologis Beberapa aspek yang sepintas insya Allah saya akan semutakan Landasan religius Hadirin rahimahumullah Allah memerintahkan kepada kita Untuk membaca, untuk menelah, untuk memperpelajari, untuk konservasi Dengan pirmannya Kemudian Allah berpirmat juga serulah manusia kepada jalan Tuhan Bahkan Rasulullah s.a.w. dalam rakyat Mengembangkan metode ini Permudahlah jangan dipersulit Al-Quran memerintahkan kita untuk mentadabuinya Tidak hanya sekadar membaca teks Allah berpirmat Allah berpirmat A'udhu Dillah Sahil alim Menasyifan beratim Kita itu Landasan filosofis Landasan filosofis amat mendasari ini Dan kemudian Luritas konsional bisa dibaca dalam buku Psikologis dan pedagogis Juga sudah jelas Termasuk landasan sosiologis Karena kebanyakan masyarakat Indonesia Bukan kebanyakan latihan Seharusnya Dia itu merupakan masyarakat yang beragam Mayoritas muslim Pantas sekali Kalau metode ini Kita coba terapkan Bahkan kita Realisasikan dalam hidupan Hadirin 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 Dibalah sekarang Pada Pembahasan selanjutnya Ciri-ciri KKB ini Setelah di analisis Di konservasi Di peroleh data Memiliki ciri-ciri Lima ciri berikut Pertama pikiran Dan hasilnya dikatui Artinya Baik dosen Guru Siswa Menyatuhi Menyentuh Emosi Karena Emosinya disebut Melalui metode ini Suasana pembelajaran Kesur dan khidmat Bagaimana tidak Hadirin Mereka Diajari Bahkan Diperingatkan Sejak awal Untuk Bismillah Bahkan Yang tidak punya Wududul Kemudian Kisahkan Antara laki-laki Dengan Perempuan Kemudian Dicoba Kita mencoba Untuk Menerahkannya Dengan cara Bagaimana kita Berkomunikasi Dengan Allah Yang disingkat Atau dinamakan Dengan komunikasi Ilahiyah Bahwa kita Sedang Dalam Menangkap Pesan-pesan Ilahi Melalui Ayat Al-Quran Jadi memang Terjadi komunikasi Ilahiyah Yang sementara ini Kita dalam Pembelajaran Lepas Dari aspek Kemudian Kemudian Kita Dan mahasiswa Bisa menangkap Pesan-pesan Ilahi Melalui Nilai-nilai Yang ada Di dalam Al-Quran Dan bahkan Berupaya Untuk Merealisasikan Nilai-nilai itu Bukan hanya Sekedar Melayakin Tapi bahkan Nanti Bisa Mengamalkan Sebab Adalah Kerugian Bagi kita Apabila kita Hanya mengimani Mengamalkan Tanpa Kita Melaksanakan Tawas Saubil Hak Wata Saubis Faktor Yang mempengaruhi Penggunaan Metodol Tadabur Kurani Sama Dengan Faktor-faktor Yang mempengaruhi Pembelajaran Pembelajarnya Baikkah Kita lanjutkan Saja Kepada Inti Dari Metode Ini Yaitu Dalam Sinteks Atau Langkah-langkah Pembelajaran Metode Tadabur Kurani Agar Memang Tapi Kalau Dibelajari Insyaallah Ini Akan Kita Terapkan Bisa Diterapkan Dalam Kehidupan Saya Metode Ini Saya Singkat Dengan ST 4 Sima Tilau Sima Tilau Kemudian Tafir Kemudian Tagabur Kemudian Tasbih Kemudian Yang Terakhir Adalah Tajau Mendengar 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 Membaca Kemudian Memahami Setelah Memahami Bagaimana Memasukkan Meninternalisikan Di Dalam Hati Kemudian Selanjutnya Bagaimana Kita Meyakini Membenarkan Tasbih Bilkalbi Kemudian Melaksanakan Dengan Anggota Badan Silahkan Lanjutkan Mohon Dilanjutkan Ya Ini adalah Gambarannya Bagaimana Manusia Bisa Membaca Bisa Mendengar Kemudian Diolah Dosen Bagaimana Ini Menerapkannya Dalam Kehidupan Atau Dalam Belajaran Lanjut Mohon Ini adalah Proses Bagaimana Kita Melaksanakan Dan Membiasakan Sehingga Menjadi Hebat Dalam Kehidupan Mahasiswa Nilatang Alatangnya Dimulai Dari Best Practice Tertentu Kemudian Melakukan Terus Menerus Al-Mu'ala S.A. Lanjut Hadirin Rasulullah Hadaril Allah Waiyakum Beberapa Kritik Atas Teori Thomas Wikona Disana Ada Penawih Mengetahui Kemudian Ada Mencintai Kemudian Ada Menginginkan Baru Baru Mengaplikasikan Tidak Ada Bagaimana Memahamkan Bagaimana Keresahkan Di dalam Hati Dan Ini Adalah Kepulangan Dari Itu Dengan Metode Ini Maka Dengkapi Dan Malangkali Kalau Kita Berbicara Pada Surat Maser Watawassau Filhaq Watawassau Fisaf Bagaimana Mendaruhkan Melalui Ketua Ini Diharapkan Mahasiswa Kita Bisa Nanti Mendaruhkan Islam Bukan Hanya Sekedar Melacanaan Secara Pribadi Selanjutnya Hadirin Terima Kesimpulkan Kesimpulan Dari Metode Yang Saya Coba Asarkan Dan Saya Coba Publikasikan Dalam Rangka Menangkat Problem Ini Metode Tadakur Quran Menjadi Azana Metode Yang Dikembangkan Dari Sumber PAI Mudah Berbahagian Merupakan Sumpah Sidi Yang Nyata Dari Seorang Hampa Allah Yang Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Pengembangan Peridikan Kita Kemudian Metode Tadakur 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 Karakteristik Tertentu Dan Disini Catat Ada Tujuh Karakteristik Kemudian Ada Beberapa Keunggulan Dan Juga Ada Beberapa Kelemahan Selanjutnya Madirin Bahagian Adana Bahagian Izinkan Saya Mengakhiri Pidato Pengukuhan Guru Besar Yang Dicoba Untuk Sepadak Mungkin Menyampai Sampaikan Beberapa Hal Ucapan Terima Kasih Pertama Pertama Saya Sampaikan Terima Kasih Yang Setinggih Dan Penghargaan Yang Setelus Tujuh 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 Kepada Bapak Rektor Bapak Asep Kadarokan Pada Wakti Rektor Menjajaranya Dalam Waktu Yang Singkat Proses Ini Amat Lancar Allah Melancar Usaha Terima Terima Kasih Saya Sampaikan Juri Kepada Pemanda Pak Agus Dan Pemanda Yang Pak Lepas Terima Selamat Pertama Staff Semua Kepir Group Profesor Dr. Mopuk Cami Profesor Dr. Ajim Diskirtus Profesor Sulihanak dari WIM Profesor Dr. Dadangkapan dari WIM Ini Khusus Saya Saya Mencahkan Nasuhullah Supranjazila Kepada sahabat saya Kepesan dokter Bunyamin Maktur Yang dalam jamaah Sebagai Direktur atas DM Membantu Sayangan semuanya Alhamdulillah Sehingga menjadi Lancar segala Kesan kita Semoga ini berlanjut Untuk selanjutnya Talulah Kepada Bapak Dan Ketua Sekretaris Departemen Pendidikan Umum Program Studi IPIU S1 S2 Dan Pendidikan Umum S2 S3 Di ucapkan terima kasih Semoga Allah Membalas kebaikan mereka Kedua Saya mau cekan terima kasih Yang sedih Dan penghargaan yang kulus Kepada seluruh guru Yang mungkin Tidak sempat Saya sebutkan Satu perkataan Guru pertama Ibu saya sendiri Dan Bapak Guru Madrasah Guru S2 Guru Sanalia Guru Analia Pesan mereka Di S2 Dan S3 Insya Allah Ilmu mereka Berkampuan Dan semoga Allah Beri balasan yang setifal Sehingga menjadi Selanjutnya Selanjutnya Ucapan terima kasih Saya aturkan Kepada para pemimpin skripsi Dr. Ailes Abdul Mungin F.A.G Dan sekaligus Kakak Saksipir Yang kalau Halil beresat Insya Allah Dia bahagia Kekandar Haji Sokarta Pak Semi Ustaz Ahmad B.Hasib Mekmusul Azhar Indonesia Juga diusahkan Terima kasih Para pemimpin Tesis Prof. Doktor Berkewa Dahlah Bapak Subino Bapak Eri Sulaiman Kemudian Para pemimpin Sertasi Prof. Doktor Ahmad Tarsir Prof. Doktor Kiju Sudjana Dan Prof. Doktor Haji Abdul Maki Kemudian Ucapan terima kasih Dan Doa Saya sampaikan Kepada Almarhum Almarhumah Ayah dan Ibu Dan Serta Ibu Mertua Imas Kuesa Dan Bapak Mertua Adil Suhaidi Hadirin Penyakar di antara mereka Sudah dipanggil oleh Shadhal Izinkan saya Yang mengajak hadirin Untuk membacakan Al-Fatihah Mungkin Terjadi Guru-guru kita Semua ini juga Doa InsyaAllah Allah Binar Bagi Doa kita Semuanya Allah Waqfirlahum Warhamun Waqfihim Waqfuanhum Kempat Dan ini Yang terakhir Saya Saya wajib Ulangi Saya wajib Menyampaikan Penghargaan Puncak Dan terima kasih Yang setiap Ininya Kepada Istri saya Tercinta Dr. Randa Hajaya Karyari MPD Anak-anak Kami Nampu Sani Ulang Ketajah SPD MSI Dr. Nurima Ramadhani Ipirasi MPD Kami Kurata Yang sejak Kemarin Menantikan Penghukuhan Ini Karena Sesuatu Dan layu Hal Pasti Dalam Perjalanan Dari Korea Selatan Dan Buda Selamat Semoga Kebaikan Mereka Kadoa Mereka Dukungan Mereka Alhamdulillah Membalas Dengan Yang Stimbal Terima kasih Maha Tete A Adil Kakak-kakak Semua Kakak-kakak Dan Kemudangan Yang Hadir Pada Saat Ini Juga Semoga Segala Bantuan Motivasi Dorongan Dari Semua Orang Terhadap Pencapaian Kebatan Guru Besar Ini Dibalas Alhamdulillah Subhan Yang Berlifat Ganda Amin Di Allah Ya Rabbal Alamin Hadirin Yang Bia Demikian Dan Sekian Semoga Bermanfaat Dan Dimanfaatkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berman